Guys sekarang kita lagi ada di dokter hewan Karena si bunya itu tiba-tiba kejang-kejang Dan aku kaget banget ini baru pertama kali kita punya kucing sampai kejang-kejang Bentar, soalnya belinya cipu, soalnya aku gak pernah guys Dapetin cipu itu sampai beda-beda gitu Betul guys, dan ini tuh jam Ini guys, nih Yang 1.14 Ini udah malam banget guys Dan untungnya tuh ada dokter yang buka Ini kami masih patah di tidur guys Aku pakai baju tidur gini Karena cepet-cepet aku kaget banget guys Jadi awalnya itu habis grooming Habis grooming itu telinganya bu itu dikasih obat Nah setelah dikasih obat pulang ke rumah itu masih gak apa-apa guys Terus setelah itu dia tidur Nah pas tidur itu bangun Tiba-tiba kepalanya itu deng-deng Nah ini dia guys bunya guys Sebenernya saya harus cek dulu ini di bawah mikroskop Buat diwarnai dulu sama dilihat Oh gitu ya kak ya Nah itu guys Jadi kepalanya si bu itu kayak miring-miring Oh ini bisa ngeleng-ngeleng gitu Oke nih guys bunya kasihan Nah terus pas biasanya si bu itu kalau abis bangun tidur Apa namanya lari ke aku atau lari turun ke bawah guys Nyari si ciku atau makan Nah tiba-tiba dia pas dateng ke aku itu kepalanya deng-deng sama jalannya itu gini loh Apasih Kayak jatuh-jatuh gitu loh Ini guys nih kepalanya ini tuh mereng-mereng gaya-gaya itu Nah kepalanya tuh mereng-mereng ke salah satu posisi gini guys Nah kayak apa namanya guys Telen Jadi kalau menurutku Yang kayak kepalanya tuh kayak Kalau kalian tuh kayak berat satu gini gitu loh Betul guys Ini juga Aduh aku sudah tadi tuh gimana Takut banget guys Takut kenapa-kenapa Dan tadi sempet cat dokter hewan Dokter yang biasanya gini ciku guys Betul Biasanya kan dokter yang datang ke rumah guys Cuma karena ini udah malam banget Dokternya itu gak bisa Dan disaranin itu langsung ke klinik hewan Dan untungnya aja klinik hewannya itu ada buka 24 jam Kita langsung odewa sibuk guys Iya bu sakit Nih bu nya guys Nih guys Nih Bu jangan sakit Nih guys dia tuh Iya Nih Nih Guys Semoga pun gak kenapa-kenapa ya guys ya Soalnya kalau ciku itu gak pernah sampai sakit Dibawa ke rumah sakit guys Jadi sakitnya ciku itu masih wajar-wajar Kayak batuk Pilek Mencret Itu udah normalnya ya guys ya Kayak Kayak manusia lah ya Gak sampai dibawa ke dokter Tadi saking dia tuh kejang-kejang Jadinya kaget guys Jadi dia tuh tergelepak Pelak 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 Habis tuh langsung balik lagi Terus dia tuh jalan gak kuat jalan Terus kayak kejang-kejang gitu Terus dia muntah guys Wah itu aku panik banget guys Awalnya kita ngirain tuh keracunan ya Awalnya ngira keracunan ya Aku tuh udah ngechat dokterku guys Kan aku tanyain malam-malam Jadi Dok ini Kucing saya yang kecil Kenapa? Soalnya dia tuh muntah isi busa Mas dikira sama dokternya Itu kayaknya keracunan deh Nah Maunya itu Kalo gak ada dolor hewan itu disuruhnya pake Susu beruang guys Cuman Pas udah dipiksa kesini Itu katanya gak keracunan Soalnya dia gak makan guys He-he Kayaknya infeksi Iya kayaknya infeksi di telinganya guys Ini juga Gimana? Karena kita baru pertama kali ke dokter hewan Baunya sama kayak rumah sakit manusia Beneran guys Beneran guys Baunya sama kayak rumah sakit manusia Bo Jangan sakit ya Bo Nih guys Lokasinya ini Nuh Bisa bawa ke tempat-tempat Apa Tempat-tempat lagi Hewan peliharaan Aku sampe gak fokus ini guys Cuma kembunnya cepet sembuh Iya gimana gak sepi Bo Toranya ini cuma segini Iya sih Ini emergensi soalnya guys Kalo misalnya gak terlalu parah Gak sampe kejang Mungkin kita bisa bawa besok ya Mungkin bisa bawa besok Atau langsung panggil dokter ke rumahnya besok guys Karena ini bener-bener Baru pertama aku ngelihat kucing sampe kejang-kejang Jadi aku takut ada apa-apa Langsung kita bawa kesini Bapak-bapak Bapak-bapak Liatin nih Kasian nih Terus Ini si Bu Dan tadi katanya Bu juga demang guys Iya tadi udah diperiksa ya Ini ceritanya itu Bu kan habis vaksin Nah setelah vaksin itu guys Kan dia gak boleh dimandiin Dimandiin selama 10 hari katanya Terus Karena udah 10 hari lewat Kita bawa lah si Bu Ini mandi Setelah mandi Ternyata telinganya ada apa Itu ditetesin Apa sih namanya Obat Tetes telinga gitu loh Pake ngebersihin Nah setelah itu udah guys Setelahnya langsung kayak gini Tuh jangan sakit ya Kamu atuh Atuh Kamu masih kecil Sekarang kita masih nunggu Dokternya Dokternya itu katanya kayak Dilihat gitu Apa namanya Isian telinganya mungkin diambil gitu loh Kayak kotoran atau gimana Kalau mungkin di dalam telinganya ada apa-apa Jadi masih diperiksa lebih lanjut ini guys Soalnya tadi kalau kata dokternya Kalau dicek biasa Telinganya si Bu ini bersih Cuma gak tau kalau isi dalamnya ya guys ya Oh Sakit ya Kasian guys Biasanya soalnya si Bu ini kan pelincaat Kalau si Ciku itu memang tipe kucing-kucing yang pendiam soalnya Kalau si Bu ini dia ninca Mungkin karena si Ciku kucing juga udah dewasa ya guys ya Jadi dia cuma kerjaannya makan tidur doang Ini beneran guys Panas pak Iya Biasanya kucing itu emang anget gitu loh guys Ini tuh lebih panas Ini tuh lebih panas kayak gitu loh Semoga nanti hasilnya gak kenapa-napa Dan jangan sampai si Bu nya rawat enak ya guys ya Kita tunggu dulu hasil dari dokternya guys Guys ini si Bu nya baru selesai diperiksa Dan katanya itu Kalau memang ada infeksi di telinga Dia itu jalannya jadi gak stabil Dan ini Aku juga gak tau ya guys ya Makanya dia jalannya tuh sampai miring-miring Sampai Apa Keguling-guling gitu loh guys Atau keguling-guling Ternyata pas udah di perusaha tadi bener guys Di telinganya si Bu yang sebelah tangan Itu lagi radam Nah makanya dia jadi sampai kayak gini Tapi kalau mempangai nya Sampai tujuh hari Kan nanti kita kembali kasih obat tetes Kadang kita dokternya Kalau sampai tujuh hari si Bu nya itu gak membaik Berarti radamu itu parah guys Mahal nih guys Liatin guys si Bu nya kasihan ya guys Biasanya sih Bu Biasanya sih Bu Ini soalnya tiba Kucing yang Apa ya Yang aktif banget Jadi apapun yang ada mainan Itu dia bakal mainin guys Sekarang ngeliat dia kayak gini tuh aku jadi sedih guys Semoga si Bu nya cepat sembuh ya Wah jangan sakit Bu Aku takut kalau tamu sakit Bener-bener patik banget ya guys Soalnya bener-bener baru pertama kali ini guys Sekian sakit ya Ini kita sampai Guys guys Pakai baju tidur ini Ini Putri tambahnya pakai dastra Pakai dastra guys Pakai dastra guys Pakai baju 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 Jadi mungkin beberapa hari ini Dia bakal tetep masih merek-merek ke kanan Karena katanya memang radamu itu di kanan Iya Pakai baju sekali ya Pakai Pakai baju Jadi telinga itu ternyata mempengaruhi hewan Jadi dia tuh bisa gak seiba Gak bisa kayak gak bisa nyesuaikan keseimbangan dia guys Jadi telinganya itu saking kemaruhan ya Mereka jalan Iya Manusia juga gak sih Wah Kurang tahu aku juga Soalnya aku juga gak pernah sakit telinga ini guys Tuh kan guys Tuh kan guys Tuh kan nih Gue tidur Pantesan guys Tapi tuh kelihatan banget kalau sibuk Ini bener-bener beda Soalnya kalau si ciku kucing itu memang dari dulu Itu dia pendiam Masa kecilnya pun gak begitu aktif Jadi kalau umpamanya si ciku itu pendiam terus Aku gak bakal Oh ini ada kenapa-kenapa Kecuali dia Si kucing itu kalau gak mau makan Itu baru ada masalah Kalau untuk si ciku kucing ya guys Nah kalau si ibu ini Masa dia baru bangun Itu gini-gini Jadi kayak merek-merek gitu Sambil duduk ke pangkuanku Di pangkuanku Di pangkuanku itu Dia gemeter Gemeter Sambil Kakinya itu kepreset-kepreset Pas aku turunin Disitu aku baru melihat Emah banget Kalau si ibu ini memang ada yang gak beres Dia lebih Kayak Kalau manusia mungkin kayak jebret-jebret Kayak gitu Kalau si ibu ini langsung kepreset 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 Tapi aku diemin dulu Aku diemin Ini kenapa ya Ini kenapa ya Aku liatin aku unus-unus dulu Ini Karena mungkin Dia pusing Atau baru bangun tidur Nyawanya gak kekumpul Atau gimana Tapi Semakin lama itu Semakin terus Miring-miringnya guys Sampai akhirnya dia mutat Dan Yang kebalik kejam-kejam Itu guys Betul lah Ini ibu akunya abis ditiksa guys Tadi udah di cek laboratorium Udah cek laboratorium Untuk telinganya Terus Aku baru tahu juga Kalau umpamanya Ngecek suhu tubuhnya Kucing dari pantat Tadi guys Dan nyaw-nyaw juga Ini Bu cepat sembuh ya Semoga guys Si ibu tujuh hari ini Setelah kita kasih obat Dia bisa sembuh ya guys ya Aku sedih guys Kayak gini Kemarin abis ciku yang sakit Gantian si ibu Tapi kalau si ciku sakitnya Itu sakit Rata-rata Sakit Bantu Itu sih Kalau gak tuh pasien banget guys Si ciku tuh kalau bantu Mumpah-mumpah gitu Sama main ceret Rata-rata sih Kayak gitu guys Yang paling parah kayaknya Dari yang kita punya kucing itu Soalnya kalau ciku gak pernah sampe Serius gitu guys Jadi kalau Dia tuh ada obatnya sendiri gitu Kalau dikasih obat Udah selesai besoknya Iya bener-bener guys Gak sampe Dia ini dibawa ke rumah sakit Dan ini bener-bener Teman banget guys Di depan aja Di depan aja itu Swopy banget itu Nih Di depan ini udah Swopy banget ya Ini gelap Dan untungnya aja Alhamdulillah juga Ini itu Buka 24 jam guys Yaudah-audah Kalau gitu Sampai sini dulu ya guys Dimlinya Semoga si bohnya itu cepat sembuh guys Buka-buka kemana Nih Tua akuannya cepat sembuh ya Tua aja